Halo guys, Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ketemu lagi di Mas Dimas Sore, tempat menja sepeda federal dan seruat federal terpercaya di kota Satiga, Jawa Tengah. Oke, sebelum kita mau review apa, jangan lupa ya, di subscribe dulu, di share, dan di komen untuk video nanti. Karena apa, subscribe itu gratis. Oke, ini sebelumnya kita mau review ini ya, terima kasih, ini sama sampingan dari kemarin, sepeda, banyak temennya yang sakit juga yang kemarin, Om Faisal dari Tanah Greget, Kalimantan Timur ya, jauh-jauh dari Kalimantan, sakit sepedanya di Salatiga, Jawa Tengah. Oke, untuk teman-teman nih, lihat dari Kalimantan aja yang buatnya di Salatiga loh guys, ini juga lagi mau ngerjain dari Sabang, eh masalah, dari Merauke, ada yang order dari Merauke, insya Allah, ya, jadi dari Sabang sampai Merauke, biar kita bisa jangkau semuanya. Oke, kita lanjut ya, ini ada sepeda federal, rakit by request ya, ini semuanya yang ada di Masjumastur tuh request ya, request-an dari customer-customer yang membuat sepeda di Masjumastur. Ini basically sepedanya street cat, size 21 inch ya, ini rata air ya, kalian bisa lihat sendiri, ini rata air, dan ini sudah custom warnanya ya, ini warnanya jadi seperti warna, Selana SMA, eh selana anak-anak SMA dulu ya, guys, the power of putih labu-abu. Ini saya lihatnya tuh sepertinya tuh, sebenarnya ini biru pastel ya guys, tapi kayak anak SMA ini sepedanya, keren banget tapi, nuansanya jadi seperti masih 1 SMA kita menggunakan sepeda federal pada saat itu, mantep banget. Mungkin nih customer-nya dulu waktu punya sepeda pas SMA ya, jadi kita screen lagi. Ini banyak sekali yang sudah dirubah ya, dari pertama ini sudah dirubah dari mulai frame, frame sudah kita rubah, repaint, kita warna ulang sesuai dengan request customer. Semua kabel ini inner ya, masuk ke dalam frame, jadi lebih rapi, kabelnya tidak berserimuran di mana-mana setengah frame, dan ini lebih mantep ya. Lalu ini sudah diganti dengan rem yang cakram, seperti ini. Kalian bisa lihat, ini rem cakram, pivotnya sudah saya ambil ya, ini pivot sudah saya hilangin, diganti rem cakram. Dan ini bis ini tebal ya, ini cukup tebal untuk kalibernya. Kalau yang ini remnya pakai rem mekanis ya, jadi bukan yang hidrolis. Ini masih pakai kawat rem, jadi menyesuaikan dengan keinginan dan request dari customer. Customernya mau pakai yang mekanis, boleh. Mau pakai yang hidrolis, yang pakai oli, boleh. Tergantung budget yang akan diberikan dalam merakit sepeda. Lalu untuk kabel, semua ini pakai jigware ya, ini jigware, ini motif karbon warna silver. Ini semuanya ya kabelnya ya, ini panjang banget, karena ini masuk ke dalam frame ya. Ini kabelnya itu sekitaran 2 meter ya panjangnya, hampir 2 meter dipakai untuk satu sepeda ini. Jadi ini, dia cukup habis banyak ini untuk kabelnya, karena dia mintanya di inner kabel. Lanjut untuk rims dan wheelset, ini pakai 27,5 inch ya. Ini sudah upgrade ya, dari semula Federal itu kan cuma 26 inch ya. Ini sudah pakai 27,5 inch, dan ini banyak Maxxis ya man. Halo ini kelihatan nih, ini Maxxis pakai crossmax ya. Ini crossmax, ini 27,5 inch. Jadi sudah nggak main-main ini main sepedanya nih. Ini lalu-lalu untuk rimsnya ini pakai double wall. Ini 27,5 inch juga. Untuk hub-hubnya pakai race ya. Ini loncar banget nih kalau kalian lihat ya. Loncar banget ya. Karena ini yang race ini bearingnya 4. Satu, dua, tiga, empat. Jadi membuat berkendara teman-teman jadi lebih, apa ya, lebih ringan. Ditanjakan lebih ringan, apalagi di jalan turunan. Makanya ini mungkin di sana banyak jalan turunan, maksudnya remnya juga di sakram juga. Lanjut ya, kita ke groupset. Ini groupsetnya pakai Shimano Deore. Ini nggak kaleng-kaleng juga nih. Groupsetnya pakai Shimano Deore nih, kelihatan nih. Shimano Deore. Ini pakai Shimano Deore. Sebelah speed ya, ini biasanya dipakai-pakai sepeda yang kekinian-kekinian. Dari depan ya. Di sini, cranknya ini pakai Deore Olotec. Ini bolong ya, Olotec. Dan ini BB-nya juga Olotec juga. Kalian bisa lihat sendiri. Kelihatan maskulin dan yang jelas ya branded ya. Kalian kalau naik sepeda branded-branded segini yang nempel, pasti PD-nya itu nambah 200% guys. Nggak cuma 100%, 200%. Pedanya juga loncar, mantep banget. Ini ada tempat hijon ya. Kalau teman-teman haus, bisa dimasukkan ke sini menemunya. Lalu untuk RD ini pakai Deore. Ini ada lock-nya juga di sini. Nih, ada penguncinya off-on-off. Jadi ini sangat membantu dalam kalian pada saat melewati jalanan yang sangat tidak bagus atau terjalan. Jadi RD-nya bisa ngunci, nggak gampang copot rantainya. Seperti itu. Sepertinya sendiri ini ya Allah ini. Gedenya minta ampun ya. Saya yang sampai di Newadang. Kan ini mau dipakainya itu nanjaknya kemana gitu. Sepertinya sebesar ini tuh. Ini nanti kalau dipakai yang atas sendiri ya. Sangat ringan deh. Sama orang jalan kaki. Lebih cepat orang jalan kaki kalau kalian matang. Tapi ya udah nggak masalah. Kan ini peruntukannya mungkin untuk naik-naik. Untuk climbing dan lain sebagainya. Climbing ya. Untuk apa ya, naik gunung lah. Jadi sebesar ini diperuntukkan untuk all mountain. Mungkin ya. Mungkin saya nggak tahu ya. Karena di tanah grogot sana mungkin masih. Saya juga belum pernah di sana sih. Tanah grogot kayaknya tuh jauh ya. Itu kayaknya dulu pernah teman saya di sana tuh nyebranya pakai kerau dulu. Lanjut untuk roda belakang. Ini jangkriknya. Dengerin sini. Press tuh seperti ini jangkriknya. Saya dengerin ya. Panter banget bahasa Indonesia ya. Tenceng banget jangkriknya ya. Jadi race itu menurut saya sudah menurut yang cukup tinggi ya untuk hub-hub ya. Daripada bawaan federal aslinya ya jelas bahan jauh ya dengan ini. Loncar harganya juga mahal. Tapi kan sudah terjamin keloncarannya. Seperti itu. Lanjut ke seatpost. Nah seatpost ini pakai alloy juga. Seatclaimnya pakai alloy. Seatnya saya kasihkan set ya. Ini gel empuk. Jadi nggak membuat pantat teman-teman tuh kedes ya. Tampilannya juga futuristik. Aerodinamis ini ada lubangnya di tengah. Biar pantatnya nggak keringetan pada saat berbeda. Mantap. Oh iya lupa. Ini stangnya pakai sunrise bar ya. Jadi ini sepedanya juga komuter bike. Tapi nggak pakai keranjang. Tapi bayinya besar-besar. Turukannya besar. Ini peruntukannya. Menurut saya ini jelas untuk naik-naik ke puncak gunung. Mantap. Jadi kalau temannya hiking naik gunung tuh. Mereka jalan kaki. Beliau ini naik sepeda. Jadi supaya lebih cepat turunnya katanya. Ya seperti itu. Reviewnya. Beda kali ini. Mantap banget ya. Jadi teman-teman. Yang kalau mau ngerakit tuh. Ragu-ragu ya Dimas Dimas tuh. Santai aja. Tanya. Mas yang jelas ya. Kalau saya kasih tahu. Kalau Dimas Dimas Store itu. Kalau mau bikin sepeda tuh. Tanya-tanya gratis. Bener gratis. Nah nanti kalau beli. Baru bayar gitu. Lanjut ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Kalau tanya-tanya. Silahkan tanya-tanya apapun. Yang teman-teman mau tanyakan. Nanti saya kasih gratis. Untuk tanya-tanya. Konsultasi gratis. Nah nanti pada saat pesen. Baru bayar teman-teman. Ini. Sepeda ini. Ya. Berbandel. Di kisaran 5 jutaan. Dan itu. Kan saya menyesuaikan ya. Jadi kalau teman-teman ada. Punya. Mas. Aku punya bajanya cuma 4 juta. Apa bisa jadi sepeda? Ya bisa. Mas. Saya punya bajanya 2 juta. Apa bisa jadi sepeda? Ya bisa. Yang penting jangan di bawah 2 juta. Gitu aja. Nanti kalau di bawah 2 juta. Mas Dimaster kerja bakti. Nggak dapat apa-apa gitu ya. Kasih anak-anak SDN. Oke. Ya mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf ya. Jika dalam menyampaikan review kali ini. Saya banyak salah-salahnya. Kesalahan menyebabkan saya. Dan kebenaran hanya milik Allah SWT. Terima kasih. Jangan lupa ya. Pesan Dimas Dimas. Bebas semua. Ciao.